Assalamualaikum teman-teman pengguna Pippo Di video kali ini saya akan memberikan tutorial Cara memunculkan atau menampilkan AC Touch di layar HP Pippo Atau titik besar itu ya teman-teman Jadi ada pertanyaan teman kita Yang perlu saya jawab, jadi bagi teman-teman yang belum tahu Bisa simak video ini, terima kasih Oke teman-teman disini kita klik aja dulu Pengaturan Lalu teman-teman scroll ke bawah Kita klik pengaturan lainnya Cari aja pengaturan lainnya Di HP Pippo teman-teman Kita klik, lalu kita cari Fitur AC Touch Bagi teman-teman yang belum ada fitur ini Di HP Pippo nya nanti saya jelaskan ya Insya Allah bisa Oke kita klik Lalu kita klik yang logo ini Kita centang ya AC Touch nya Maka dia akan aktif seperti ini Oke disini ada fitur lagi Costumisasikan menu Kita klik dulu Ini adalah salah satu menu yang akan muncul nanti Di bagian sininya Nah di bagian sini ya teman-teman ya Jadi kita tambahkan aplikasi yang sangat penting-penting Contohnya album, game, lainnya Pokoknya teman-teman tambahkan aja aplikasi yang sangat penting ya Aplikasi ini didukung sekitar 8 aplikasi Di fitur AC Touch nya Kita klik selesai Nanti akan muncul di bagian ini Nah tanpa kita membuka aplikasi lagi Oke disini ada fitur tambahan alat cepat Teman-teman bisa klik Di tiga ini Tambahkan apa saja Matikan yang tidak perlu Contohnya 1 Dan tambahkan dulu yang center ya Jadi akan kita selesai Maka dia akan muncul nanti di bagian sininya Oke kita kembali Disini ada fitur transparan dari logo AC Touch nya Jadi disini ada logo Pool Disini ada transparan Biasanya saya memilih yang 20 Nah maka dia akan transparan nanti teman-teman Oke setelah itu bagaimana sih caranya Mengatasi HP Pipo yang tidak support dengan AC Touch Oke Bagi teman-teman yang ingin mengembalikannya nanti Seperti ini contohnya Maka dia akan muncul di bagian sini ya Nah bagian sini Tanpa kita membuka aplikasi lagi Oke Cara mematikannya Masuk lagi tadi ke pengaturan Tinggal kita matikan saja AC Touch nya Nah bagi teman-teman HP Pipo nya yang tidak mendukung Fitur AC Touch nya Jangan minder dulu Disini saya mempunyai solusi Saya merekomendasikan sebuah aplikasi Yang bisa teman-teman dapatkan saja Di deskripsi video ini Kita klik aplikasi nya Kita klik I know Maka tampilannya seperti ini ya teman-teman Kita keluar dari aplikasi nya Lalu kita klik logonya Seperti ini Untuk menambahkan aplikasi nya Teman-teman klik aja favorit Lalu kita klik logo yang tambah ini Nah saya contohkan dulu ya Album, pesan Atau yang lainnya Bisa teman-teman tambahkan ya Semua aplikasi bisa Tetapi disini aplikasi ini mendukung sekitar 8 aplikasi Seperti contoh bawaan HP Pipo tadi ya teman-teman Whatsapp Pokoknya teman-teman tambahkan saja ya Nah seperti itu Oke sekarang kita kembali teman-teman Maka dia akan muncul seperti ini Favorit Kita klik Maka dia akan muncul aplikasi nya Aplikasi ini nanti bisa teman-teman download aja Di deskripsi video ini Oke Disini ada tampilan depan Dia langsung ke depan Jadi teman-teman kalau geser ke sini Klik aja tampilan depan Maka dia akan ke depan ya Oke teman-teman Untuk disini pengaturan Disini kita bisa tambahkan juga Yang seperti tadi ya Kita masuk ke aplikasi nya Easy Touch tadi Kita klik Costume menu Kita tambahkan apa yang perlu Nah seperti ini Kita tambahkan perekam layar Nanti disini ada resolusi Kecepatan Nanti bisa teman-teman atur aja ya Kita klik lagi tambah Seperti pengaturan dan lain-lain Oke Maka dia akan muncul nanti Di bagian Sini ya teman-teman Seperti pengaturan Nah seperti ini Oke Disini ada Fitur drag mode juga Nah seperti ini ya Tetapi saya bicara menggunakan Dan ada disini display Kita klik dulu Ukuran dari size ini Nah seperti itu teman-teman Jadi bisa teman-teman Cek-cek aja nanti aplikasinya ya Oke aplikasi ini Bisa teman-teman download aja Di deskripsi video ini Jadi sini ada background nya juga nih Nah seperti itu ya Jadi bagi teman-teman yang sudah support ini Tidak perlu lagi memakai aplikasi ini Kalau support memakai aplikasi ini Gak masalah sih Khusus untuk aplikasi yang tidak support aja Oke teman-teman Cara mematikannya lagi Kita masuk ke sensitive Bagi teman-teman yang mematikannya Mematikan ini ya Lalu kita klik aja Nah maka dia akan mati Oke Semoga teman-teman video ini Bermanfaat lagi teman-teman Jangan lupa Share video ini Terima kasih Nah satu lagi teman-teman Kita klik lagi assistance nya Kita klik ini Nah kalau dikeluarkan aplikasinya Akan keluar ya Jadi bagaimana sih caranya Supaya tidak keluar Ada solusi dari saya Tenang aja Nah kita ya keluar Ya teman-teman Tak Maka dia tidak akan keluar lagi ya teman-teman Kita klik dulu ya Sekali lagi Jangan kita buka dulu aplikasinya Ketuk dua kali Maka dia akan keluar Nah Akan keluar Sekali aja ketuk Maka dia tidak akan muncul Jadi teman-teman bisa leluasa Menggunakannya tanpa ada Di bagian latar belakang Aplikasi ini Terima kasih teman-teman Jangan lupa Like video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye